Hong Gu Tua yang berkabut itu tidak terlalu buruk. Paling tidak, dia mengajari kalian berdua, tidak seperti muridnya yang tidak berbakti ini. Namong Wu Shuang menganggupkan kepalanya dan menatap ke arah Namong Wu Ji. Dia jelas tidak senang karena Namong Wu Ji pergi tanpa izin. Terima kasih atas pujianmu, Tetua. Wu Ji memang telah menyelesaikan cukup banyak masalah kali ini. Le Permaisuri tersenyum. Sepertinya puncak Ling Xiaomu memang menemui sedikit masalah. Feng Hao dengan lembut berkata dari samping, bagaimana kabarnya sekarang? Wajah Le Empress berubah muram saat dia menggelengkan kepalanya. Segalanya telah stabil. Saya yakin kalian telah menemui cukup banyak masalah di luar Immortal Stepping Tower. Feng Hao bertukar pandang dengan Namong Wu Shuang sebelum dia bertanya, apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Mereka benar-benar bergabung dengan beberapa orang tua dari dunia fana untuk menghadapi Soaring Skypik. Ceritanya panjang. Le Yu menghela nafas. Hari itu, ketika kami kembali ke Menara Melangka Abadi, kami tiba-tiba diserang. Terlebih lagi, serangan itu terlalu mendadak dan kami kehilangan sebagian ahli kami. Namun, para penyerang terlalu kuat, dan tidak ada kekurangan penguasa di antara mereka. Karena tidak punya pilihan lain, kami terpaksa menutup Immortal Stepping Tower dan mengaktifkan pembatasan. Selain mereka yang memiliki metode untuk membatalkan pembatasan, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Kemudian, ketika kami kembali ke Soaring Skypik melalui Teleportation Array, kami menemukan bahwa Soaring Skypik juga berada dalam kekacauan. Namun, kami kembali tepat waktu dan berhasil memadamkan kekacauan tersebut. Adik perempuanku juga terluka parah dan masih tidak sadarkan diri. Le Empress berkata dengan nada kesal. Masalah internal dan eksternal pada saat bersamaan. Feng Hao mengerutkan alisnya, menggabungkan semua hal ini menjadi satu agak terlalu cerdik. Jika dia bilang tidak ada hubungannya, maka itu pasti tidak bisa dipercaya. Ya, saya kemudian menginterogasi beberapa ahli yang menyebabkan kekacauan. Baru kemudian saya mengetahui bahwa ada seseorang di balik semua ini. Le Yu berkata dengan suara yang dalam. Lagi pula, itu adalah seseorang dari puncak Ling Xiao kita. Mendengar ini, Feng Hao dan Namong Wu Shuang terkejut. Ini sedikit tidak masuk akal. Orang-orang di luar itu semuanya adalah seniman bela diri berdaulat yang bersembunyi di dunia fana. Mereka sedikit banyak mempunyai dendam dengan puncak Ling Xiao. Namun, jika orang yang memesannya berasal dari puncak Ling Xiao, ini sedikit tidak masuk akal, bukan? 30.000 tahun yang lalu, seorang ahli tak tertandingi muncul di Soaring Skypik. Bakatnya luar biasa, dan jika tidak ada yang salah, dia akan menjadi penerus baru Soaring Skypik. Namun, dia memilih jalur yang tidak konvensional dan menderita penyimpangan ki selama budidayanya. Dia bahkan membunuh sesama muridnya, yang mengejutkan seluruh Soaring Skypik. Pada akhirnya, penguasa generasi itu secara pribadi mengambil tindakan dan menangkapnya, melumpuhkan budidayanya dan mengusirnya dari Soaring Skypik. Semua orang mengira dia sudah mati. Lagi pula, mustahil bagi siapapun tanpa kultivasi untuk bertahan hidup di dunia penglai. Permaisuri musik berkata perlahan, tetapi yang mengejutkan, dia tidak mati. Terlebih lagi, dia menggunakan semacam metode yang tidak diketahui untuk memulihkan kultivasinya. Terlebih lagi, dia diam-diam telah mengembangkan kekuatannya sendiri selama ini. Bahkan Soaring Skypik belum merasakan keberadaannya selama 30 ribu tahun terakhir, dan dia bahkan secara bertahap menyusup ke struktur internal Soaring Skypik. Apa yang terjadi baru-baru ini menyebabkan Soaring Skypik menderita luka berat, dan dia merasa ada peluang untuk itu. Dia untuk mengambil keuntungan. Karena itu, dia ingin menghancurkan Soaring Skypik dalam satu gerakan. Balasan Le Empress mengejutkan Feng Hao. Orang itu sebenarnya ada di pihak mereka. Ini juga tidak terduga. Namun Wu Shuang merenung sejenak, sebelum dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, mungkinkah dia terpilih dari puncak langit yang melonjak dari 30 ribu tahun yang lalu, malah Tian. Senior tahu tentang orang ini. Le Empress dan Le Yu bertukar pandang dan bertanya. Benar, jika ku ingat dengan benar, dia seharusnya adalah seorang kultifator yang satu generasi denganku. Saat itu, dia bisa dikatakan yang terkuat di generasi muda. Bahkan primordial chaos tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dia. Namun Wu Shuang menghela nafas dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa dia masih hidup. Malah Tian, apa latar belakangnya? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam. Dia adalah seorang kultifator muda yang mengerikan di Soaring Skypik 30 ribu tahun yang lalu. Jika dia tidak mengamuk dalam budidayanya, penguasa Soaring Skypik saat ini bukanlah primordial chaos. Namun Wu Shuang dengan sungguh-sungguh berkata, selain itu, Malatian memiliki hubungan yang baik dengan primordial chaos Sovereign. Dikatakan bahwa primordial chaos Sovereign tidak puas dengan hukuman keras Malatian, dan itulah mengapa mereka pergi. Mata Feng Hao sedikit menyipit. Dia tidak pernah menyangka akan ada hubungan seperti itu antara masa lalu dan Malatian. Sepertinya Malatian tidak sederhana. Jadi, apa yang bisa kita buktikan sekarang adalah bahwa budidaya Malatian tidak hanya pulih, tetapi dia juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia bahkan mungkin adalah penguasa terkemuka. Feng Hao mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, maka segalanya akan menjadi merepotkan. Mustahil menemukan penguasa terkemuka di seluruh dunia penglai. Setelah jatuhnya primordial chaos Sovereign dan yang lainnya, Sovereign biasa telah menjadi karakter yang tangguh, apalagi Sovereign terkemuka seperti Malatian. Tidak. Aku tidak takut dia menjadi penguasa terkemuka, tapi sebuah dunia yang bahkan lebih menakutkan daripada penguasa. Namun Wu Shuang berkata dengan suara yang dalam, sejauh yang saya tahu, primordial chaos dan skyrich Sovereign telah menerobos ke alam yang lebih tinggi, bukan? Feng Hao dan yang lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk. Benar, itu adalah alam umum ilahi. Alam umum ilahi, itu adalah alam yang didambakan orang-orang, Bumam Namung Wu Shuang. Namun, dia segera bereaksi dan berkata, karena kekacauan primordial dan yang lainnya dapat menerobos ke alam umum ilahi, tidak dapat dihindari bahwa Malatian juga dapat menerobos ke alam umum ilahi. Dunia. Mendengar kata-kata Namung Wu Shuang, semua orang langsung terdiam. Jika itu masalahnya, maka ahli alam umum ilahi tidak diragukan lagi akan menjadi masalah yang tidak dapat mereka selesaikan. Mereka mungkin tidak tahu seberapa kuat seorang ahli rilem umum ilahi, tapi seberapa lemahnya seorang ahli rilem berdaulat. Ini sedikit merepotkan, Kaisar Yue berkata tanpa daya. Jika itu masalahnya, maka puncak langit tinggi saat ini, bukan, seluruh dunia penglai, tidak akan mampu menghentikan ahli alam umum ilahi ini. Begitu dia muncul, dia akan menghancurkan segalanya dengan tidak hati-hati karena dia adalah ahli alam umum ilahi. 2952 Mendengar pertanyaan Feng Hao, Permaisuri Le dan yang lainnya memandangnya dengan bingung. Mereka tidak mengerti. Jika dia telah menembus tahap umum ilahi, maka dia tidak perlu bergandengan tangan dengan yang lain. Hanya tubuh utamanya saja sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam, tidak ada seorang pun di panggung umum ilahi yang dapat menghentikannya. Bahkan pembatasan menara melangkah abadi dan puncak langit yang melonjak tidak dapat menghentikan ahli panggung umum ilahi. Maksudmu, mata Namong Ushuang berbinar seolah dia memikirkan hal yang sama. Feng Hao mengangguk. Itu benar. Jika aku tidak salah, malah Tian belum menembus tahap umum ilahi. Atau lebih tepatnya, dia berada di ambang terobosan. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa dia tidak muncul secara langsung tetapi malah menginstruksikan para ahli dari dunia fana. Jelas, dia berada pada tahap di mana dia akan membuat terobosan dan dia tidak boleh diganggu. Mungkin dia ingin menunggu sampai dia menerobos ke alam umum ilahi sebelum dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan puncak cakrawala tinggi, Feng Hao menganalisis kata demi kata. Ada kemungkinan besar akan hal itu, karena Moluotian berasal dari puncak Lingxiao. Dia dengan jelas mengetahui bahwa mustahil baginya untuk mengguncang puncak Lingxiao hanya dengan kekuatan seorang penguasa. Sebagai kekuatan hegemonik yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu pasti meninggalkan fondasi. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia pasti memilih untuk membuat terobosan ke tahap umum ilahi sebelum muncul. Mata Kaisar Le berbinar. Penjelasan ini sepertinya sesuai dengan situasi saat ini. Feng Hao menganggup dan berkata, memang benar demikian. Dalam hal ini, Moluotian saat ini seharusnya berada dalam keadaan terpencil. Dengan kata lain, kami tidak akan dapat menemukan keberadaan Malatian untuk saat ini. Namong Wushuang berkata, apakah ada cara untuk menemukan Malatian? Kaisar Le dan Namong Wushuang saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Selain itu, mereka hanya dapat menyegel sekte mereka untuk saat ini, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Malatian. Jika dia menerobos ke alam umum ilahi, saya yakin saya harus bisa merasakannya. Feng Hao merenung sejenak, sebelum dia berkata dengan tenang. Secara logika, menerobos ke tahap umum ilahi bukanlah hal yang biasa. Lupakan dia, bahkan Namong Wushuang dan yang lainnya bisa merasakan keributan yang begitu besar. Sama seperti ketika Honggu dan yang lainnya membuat terobosan di masa lalu, mereka menciptakan keributan besar. Jika Malaheven benar-benar membuat terobosan, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dari mereka. Yang paling penting sekarang adalah memadamkan kekacauan di puncak Lingxiao, kata Feng Hao dengan suara rendah, apakah adikmu terluka parah? Bawa aku menemuinya. Segera, Feng Hao mengalihkan topik pembicaraan ke Le Xin. Ketika dia mendengar bahwa Le Xin terluka parah, dia jelas sangat cemas. Namun, tidak ada cara untuk mengobati lukanya di puncak Lingxiao, jadi mungkin dia bisa mencobanya. Le Huang dan Le Yu bertukar pandang sebelum mereka mengangguk setuju. Ada apa dengan luka Le Xin? Kelompok itu mengobrol sambil berjalan. Ekspresi Feng Hao jauh lebih serius. Baginya, cedera Le Xin lebih penting. Setidaknya, masalah di puncak Lingxiao telah terselesaikan. Apa yang harus mereka hadapi kemungkinan besar adalah surga Malah. Le Xin telah diracuni oleh racun yang sangat aneh. Dia sekarang dalam keadaan koma, dan saat dia koma, kekuatan jiwanya telah melemah. Le Huang dengan tenang berkata, saat ini, kami hanya bisa menggunakan pelet yang ditinggalkan oleh para senior di puncak Lingxiao untuk menstabilkan situasi. Namun demikian pula, tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya. Keracunan. Feng Hao tidak bisa menahan alisnya. Jika Le Xin diracuni, masalahnya pasti akan jauh lebih merepotkan. Segera, kelompok itu mendaki puncak Lingxiao, menghindari batasan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Apa yang mereka lihat di sepanjang jalan secara alami membuat Feng Hao dan yang lainnya menghela nafas. Ada banyak orang yang terluka di mana-mana. Begitu kekuatan hegemon berada dalam kekacauan, kekuatan itu hampir runtuh. Bagaimana situasi di lembah Suandao? Le Huang dengan santai bertanya. Ini sedikit lebih baik daripada sisimu. Hanya ada perselisihan internal, tapi aku berhasil memadamkannya ketika aku pergi. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan memberitahu Le Huang segalanya tentang lembah Suandao. Bagaimanapun, kedua kekuatan hegemon tersebut berasal dari sumber yang sama. Le Huang tanpa daya mengangkat bahunya dan tersenyum pahit. Jadi, jangan lihat seberapa kuat dua kekuatan hegemon kita biasanya. Tapi ketika sampai pada saat kritis, kita jelas lebih lemah. Feng Hao terdiam. Masalah ini memang merupakan masalah paling serius yang dihadapi kedua kekuatan hegemon sejak berdirinya. Praktisnya adalah runtuhnya seluruh kekuatan mereka. Setelah menanggung ini, dua faksi raksasa pasti akan terlahir kembali. Feng Hao hanya bisa menghibur mereka dengan cara seperti itu. Mungkin, Le Huang tersenyum mengejek diri sendiri. Dia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Dia akan langsung mengambil alih seluruh puncak Ling Xiao, namun situasi yang dia hadapi bahkan lebih merepotkan. Segera setelah itu, Feng Hao tiba di lokasi rahasia di bawah pimpinan Le Huang. Suhu di sini sangat dingin, dan dijaga ketat. Ini adalah lokasi rahasia di puncak Ling Xiao. Situasi Lesin saat ini sangat tidak stabil, jadi kita hanya bisa membiarkan dia masuk ke sini dan menggunakan ramuan untuk menstabilkan jiwanya. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Le Huang berkata dengan cemas. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia melihat bahwa dia telah memasuki ruang raksasa. Namun, suhu di sini bahkan lebih menakutkan. Di tengah ruangan, ada tempat tidur batu giyok sedingin es, dengan keindahan tergeletak di atasnya. Itu adalah Lesin. Feng Hao berjalan mendekat dan melihat wajah pucat Lesin. Tidak ada sedikitpun bekas darah di wajahnya, seolah dia tertidur lelap. Apakah ada cara? Le Huang bertanya dengan suara yang dalam. Dia sangat prihatin dengan luka adik perempuannya, tapi dia tidak bisa menemukan solusinya. Mungkin aku bisa mencobanya. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia tidak percaya diri, tapi dia tetap harus mencobanya. Kalau begitu aku serahkan tempat ini padamu. Le Huang merenung sejenak, bertukar pandang dengan Le Yu, dan menganggupkan kepalanya sebelum pergi bersama yang lain. Feng Hao saja sudah cukup. Jika Feng Hao tidak bisa berurusan dengan siapapun, maka situasi Lesin akan sangat buruk. Saat ini, hanya Feng Hao yang tersisa. Dia memandang Lesin yang tidak sadarkan diri dengan ekspresi rumit. Namun, dia yakin bahwa hal terpenting saat ini adalah mencari tahu cedera Lesin dan menemukan cara untuk mengatasinya. Feng Hao perlahan melepaskan Divine Sense-nya dan mengirimkannya ke tubuh Lesin. Segera, dia merasakan hawa dingin di Divine Sense-nya. Awalnya, Feng Hao mengira hal itu disebabkan oleh lingkungan di sini. Namun, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aura sedingin es ini sepertinya dipenuhi aura jahat. Bahkan pikirannya pun terpengaruh olehnya. Segera, keheranan muncul di hati Feng Hao. Apa yang sebenarnya terjadi? Rasa ilahinya menyapu tubuh Lesin, dan dia segera menemukan bahwa rasa dingin sepertinya berasal dari dantiannya. Sepertinya ada makhluk jahat yang bersembunyi di dantiannya, dan hawa dingin datang dari sana. Apa ini? Feng Hao langsung merasa bingung di dalam hatinya. Dia langsung mengalihkan pandangannya ke dantian Lesin, tetapi itu segera diblokir oleh energi yang kuat, seolah-olah Divine Sense Feng Hao tidak diizinkan memasuki dantian Lesin. Adegan ini membuat Feng Hao semakin terkejut. Perlu diketahui bahwa Lesin tidak dapat menghalangi rasa ilahi sama sekali dengan kultifasinya. Namun, situasi di hadapannya sepertinya telah menghalangi rasa ilahi miliknya. Ini jelas bukan kekuatan Lesin. Jika bukan kekuatan Lesin, lalu milik siapa? Namun, pada saat berikutnya, apa yang Feng Hao tidak sadari adalah Lesin, yang matanya tertutup rapat, diam-diam membukanya. Matanya yang hitam pekat berkedip-kedip karena rasa dingin yang sedingin es. Ini sama sekali bukan ekspresi Lesin. Mengambil napas dalam-dalam, Feng Hao bermaksud menggunakan kekuatannya secara paksa untuk memecah rasa dingin di dantian Lesin. Pada saat ini, perasaan bahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan terkejut saat mengetahui bahwa Lesin telah membuka matanya. Lesin. Feng Hao tanpa sadar memanggil namanya. Namun, Feng Hao langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat ini, Lesin memberinya perasaan aneh, seolah dia adalah orang lain. Tidak ada emosi di mata Lesin, hanya rasa dingin yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Anda. Feng Hao hendak bertanya, tetapi di saat berikutnya, Lesin tiba-tiba berdiri dan langsung menyerang Feng Hao. Tiba-tiba sadar kembali, Feng Hao tiba-tiba mengulurkan matanya dan mencegat serangan Lesin. Feng Hao dengan cemas berteriak, Lesin, ada apa denganmu? Keadaan Lesin saat ini membuat Feng Hao merasa takut. Tapi jelas bahwa Lesin tidak tergerak. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyerang lagi. Anehnya, kekuatan Lesin meningkat pesat, yang membuat Feng Hao sulit untuk memahaminya. Dalam menghadapi serangan tirani Lesin, Feng Hao berada dalam posisi yang sulit. Dia hanya bisa menolak secara pasif. Lagi pula, jika dia menyerang, dia mungkin akan melukai Lesin dengan serius. Karena itu, Feng Hao terus-menerus mundur. Fluktuasi energi dari tabrakan mereka menarik perhatian Lehuang dan yang lainnya. Apa yang terjadi di dalam? Ada fluktuasi energi yang sangat kuat yang datang dari dalam. Lehuang bingung. Ini agak aneh. Namun, Namong Uji dengan santai berkata, ini bukan masalah besar. Mungkin Feng Hao menyelamatkan adikmu. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu apa-apa. Yunamong Uji Wang memelototinya. Segera setelah itu, ekspresinya berubah menjadi sedikit suram karena fluktuasi energi yang datang dari dalam jelas sedikit tidak biasa. Secara khusus, fluktuasi energi Feng Hao memberi mereka perasaan bahwa dia sengaja menekannya. Lehuang dan Lehuang saling bertukar pandang. Mereka juga berada dalam posisi sulit dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lehuang merenung sejenak dan perlahan berkata, mari kita tunggu sebentar lagi. Jika Feng Hao saat ini sedang menerima perawatan, kita mungkin tidak perlu mempengaruhinya dengan menerobos masuk secara gegabuh. Jika 10 menit lagi seperti ini, kita akan masuk dan melihatnya. Di dalam, Feng Hao juga sangat menderita. Le Xin sepertinya sudah gila dan tidak peduli dengan alasan sama sekali. Dia langsung menyerang dan terus-menerus menyerang Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak bisa membalas. Pada saat ini, kilasan inspirasi tiba-tiba terlintas di benak Feng Hao. Dia ingat lelaki tua Suanyuan pernah menggunakan teknik mengikat. Segera, dia mengingat keterampilan rahasia yang disebut kutukan pengikat jiwa. Dia merasa bisa menggunakannya pada Le Xin dalam situasi ini. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan memperlebar jarak di antara mereka. Segel tangan Feng Hao terus berubah saat dia dengan lembut berteriak, Bin. Saat suara Feng Hao terdengar, riak energi di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan terbentuk. Banyak rantai energi tak terlihat saling bersilangan dan melewati tubuh Le Xin. Tubuh Le Xin ditahan dengan paksa di tempat. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari kekangan. Feng Hao menghela nafas lega saat melihat ini. Dia menatap lurus ke arah Le Xin dan berkata dengan suara serius, siapa sebenarnya kamu? Namun, Le Xin tetap tanpa ekspresi dan rasa dingin di matanya masih menakutkan. Seolah-olah dia telah kehilangan rasionalitasnya, tapi dia tidak gila. Dia seperti boneka yang dikendalikan. Itu benar, dia adalah boneka. Inilah situasi Le Xin saat ini. Tampaknya setelah diracuni, dia bisa dikendalikan, yang akan sangat merepotkan. Namun, pada saat ini, mata Le Xin yang begitu tenang hingga membuat hati seseorang menjadi dingin, akhirnya menunjukkan beberapa perubahan yang tidak biasa. Cahaya gelap muncul dengan tenang. Le Xin berhenti meronta saat ini dan menatap lurus ke arah Feng Hao. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan suara dingin, bukankah penjaga klan, lelaki Tua Suanyuan, sudah mati. Sebenarnya ada seseorang yang tahu tentang keterampilan rahasia uniknya. Ekspresi Feng Hao berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Le Xin yang tiba-tiba. Dia menatap lurus ke arah Le Xin dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, kamu adalah Moluotian. Situasi saat ini sangat jelas. Le Xin telah diracuni, dan itu juga bukan racun biasa. Racun ini berasal dari Moluotian, dan dia bisa menggunakan keberadaan racun ini untuk mengendalikan Le Xin dan mengubah Le Xin menjadi boneka yang bisa dia kendalikan. Setelah mendengar ini, mata Feng Hao melebar karena marah saat niat membunuh sedingin es melonjak di dalam diri mereka. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini, karena Malatian telah menggunakan metode ini untuk mengendalikan tubuh Le Xin, membuatnya tidak mungkin melakukan apapun. Tidak peduli siapa kamu, aku pasti tidak akan melepaskanmu karena kamu berani menyakitinya. Feng Hao memelototinya. Tubuh Le Xin saat ini tertahan oleh kutukan pengikat roh dan tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, Le Huang dan yang lainnya juga bergegas masuk saat ini. Setelah beberapa saat, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan ingin segera masuk untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Adegan di depan mereka membuat Le Huang dan Le Yu sangat terkejut. Keduanya secara tidak sadar mendekat, tetapi Feng Hao menghentikan mereka dengan suara tegas. Jangan dekati dia, dia bukan Le Xin saat ini. Le Huang dan Le Yu tiba-tiba berhenti. Keduanya sangat terkejut. Segera setelah itu, mereka melihat rasa dingin di mata Le Xin dan tidak dapat menahan perasaan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, mata Le Xin tertutup rapat saat ini, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Namun, karena kutukan pengikat roh, tubuhnya tetap melayang di udara. Apa yang sedang terjadi? Le Yu bertanya dengan cemas. Dia adalah adik perempuannya, dan dia sama sekali tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Ceritanya panjang. Mari kita tenangkan Le Xin dulu. Feng Hao menjawab dengan lembut. Segera setelah itu, segel tangannya terus berubah, dan tubuh Le Xin, yang tertahan oleh kutukan pengikat roh, perlahan-lahan berbaring di atas ranjang batu. Setelah melakukan semua ini, Feng Hao perlahan menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Le Xin saat ini berada di bawah kutukan pengikat roh, jadi Malatian tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Oleh karena itu, dia cukup aman untuk saat ini. Feng Hao, bagaimana kabarnya? Le Huang bertanya dengan cemas. Feng Hao terdiam sesaat, sebelum dia berkata, tubuh Le Xin saat ini berada di bawah kendali Malatian. Saat suara Feng Hao memudar, Le Yu dan Le Huang saling bertukar pandang dan berseru, bagaimana mungkin? Bagaimanapun, Malatian belum pernah muncul di puncak Lingxiao. Sekalipun terjadi kekacauan di puncak Lingxiao, itu bukan karena Malatian. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao menjelaskan semuanya dengan detail. Sejujurnya, bahkan dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Terlepas dari seberapa kuat kemampuan ilahi surga malah, tidak mungkin sekuat ini. Dia mengendalikan tubuh Le Xin secara diam-diam dan bahkan memanipulasinya. Hanya Namung Wu Shuang yang terdiam beberapa saat sebelum dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah itu racun jiwa gu? Le Yu dan Le Huang tercengang saat mendengar kata-kata itu. Segera setelah itu, mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan wajah mereka berubah menjadi sangat jelek. Jika itu benar-benar yang disebut racun jiwa gu, maka akan sangat merepotkan untuk mengatasinya. Racun jiwa gu, ada apa? Feng Hao bertanya dengan suara serius. Jika Namung Wu Shuang mengetahuinya, dia mungkin bisa memberikan bantuan kepadanya. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di tubuh Le Xin, apalagi membantunya. Apakah tubuhnya dipenuhi rasa dingin sedingin es di dantiannya? Tanya Namung Wu Xiang. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Memang itulah yang terjadi. Namung Wu Shuang menganggupkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, karena memang begitu, tentu saja itu adalah racun jiwa gu. Racun jiwa gu adalah teknik rahasia yang sangat kejam. Orang yang mengetahui teknik rahasia ini seharusnya sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi saya tidak pernah menyangka bahwa malah Heaven akan mengendalikan teknik rahasia ini. Namung Wu Shuang berhenti sejenak, seolah dia sangat takut dengan teknik rahasia ini. Menurutku, racun jiwa gu ini bukanlah sesuatu yang bisa diracuni oleh Mol Wotian. Sebaliknya, Mol Wotian mempercayakan serangga gu yang telah dia sempurnakan kepada orang lain. Lalu, dia diam-diam menyerang Le Xin. Meskipun Le Xin muncul terluka parah, dia sebenarnya diracuni oleh racun jiwa gu. Saat seseorang terkena racun gu spiritual, serangga gu yang ada di dalam tubuhnya akan mulai melahap jiwanya secara bertahap. Ini akan dimulai dari dantian. Terlebih lagi, karena teknik rahasia, sebagai pemilik serangga gu, Mol Wotian dapat dengan mudah mengendalikan orang yang terkena racun gu spiritual. Jika racun jiwa gu tidak disembuhkan dalam waktu sembilan hari, maka jiwa orang yang diracuni akan dilahap seluruhnya dan mereka akan menjadi boneka. Tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Kata-kata Namung Wu Shuang membuat Feng Hao tercengang. Racun jiwa gu sebenarnya sangat menakutkan. Sembilan hari. Dia segera melihat ke arah Le Huang dan bertanya, sudah berapa hari dia tidak sadarkan diri. Le Huang menjawab dengan suara yang dalam, tiga hari. Dengan kata lain, Ye Qing dan yang lainnya masih punya waktu enam hari. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkan racun di tubuh Le Xin dalam waktu enam hari, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, hanya ada enam hari. Bagaimana Feng Hao bisa menemukan cara untuk menyembuhkan parasit jiwa ini? Apakah ada cara untuk menyembuhkan racun jiwa gu? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam saat pandangannya tertuju pada Namung Wu Shuang. Saat ini, mungkin hanya senior seperti Namung Wu Shuang yang mengetahui tentang teknik rahasia ini. Lagipula, bahkan Le Huang dan yang lainnya hanya pernah mendengar tentang kejamnya racun jiwa gu. Namun, Namung Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata, praktis tidak ada cara untuk menyembuhkan racun jiwa gu, kecuali malah Heaven sendiri yang melakukannya. Semua orang bisa membayangkan situasi di depan mereka. Tidak mungkin bagi Moluo Tian untuk menghilangkan racun gu secara pribadi. Segera, Feng Hao berpikir keras. Enam hari adalah waktu yang terlalu singkat. Mustahil menemukan Malah Heaven, dan bahkan jika kita menemukannya, kita mungkin tidak dapat menyembuhkan racun jiwa gu. Feng Hao mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Kekuatan Moluo Tian sangat dalam dan tak terduga. Bahkan Namung Wu Shuang dengan jelas mengetahui bahwa jenius mengerikan di masa lalu, Moluo Tian, yang budidayanya lumpuh dan terlahir kembali, akan menjadi lebih menakutkan. Tidak ada yang tahu tingkat budidaya Malah Heaven yang telah dicapai, dan tidak ada yang tahu akan jadi apa Malah Heaven saat ini. Oleh karena itu, menggantungkan harapannya pada hal ini bisa dikatakan merupakan usaha yang sia-sia. Faktanya, itu mungkin hanya angan-angan. Dalam enam hari, dia harus menemukan cara untuk menyembuhkan racun ini. Jika tidak, setelah sembilan hari berlalu, Le Xin akan sepenuhnya menjadi boneka surga Mola. Saya mungkin punya cara. Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata, dalam beberapa hari ke depan, kalian menstabilkan situasinya. Saya akan segera kembali. 2955 Le Huang dan Le Yu bertukar pandang dengan kebingungan menghadapi tindakan Feng Hao. Karena Feng Hao memutuskan untuk pergi, dia pasti punya cara untuk mengatasi masalah ini. Pada saat ini, mereka harus menstabilkan kondisi Le Xin sebelum melakukan hal lain. Enam hari bukanlah waktu yang lama bagi mereka, dan kehidupan Le Xin bergantung pada enam hari ini. Pada saat ini, dengan adanya kutukan pengikat roh, Le Xin berbaring dengan tenang, dan racun di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda akan bereaksi. Ini seharusnya menjadi kabar baik bagi Le Huang dan yang lainnya. Namun, Feng Hao telah meninggalkan puncak Ling Xiao dan kembali ke menara melangkah abadi. Dia telah memikirkan solusinya. Le Xin terkena racun Gu, yang juga merupakan jenis racun mematikan. Feng Hao tidak tahu apakah mustahil bagi orang lain selain malatian untuk menyelesaikannya. Namun, pada saat ini, Feng Hao memikirkan sesuatu. Jika benar-benar mustahil bagi orang lain selain malatian untuk menyelesaikannya, masih ada satu orang yang bisa. Itu adalah King Mengkecil. Feng Hao ingat bahwa King Mengkecil memiliki tubuh racun tertinggi. Secara logika, orang lain tidak akan bisa melakukan apapun terhadap racun Gu. Namun, King Mengkecil mungkin memiliki kemampuan untuk melakukannya. Badan racun tertinggi adalah racun paling kuat di dunia. Sekalipun racun Gu sangat aneh, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan King Mengkecil. Saat ini, rencana Feng Hao sederhana. Dia akan melawan racun dengan racun. Ketika dia keluar dari Immortal Stepping Tower, dia masih merasakan tatapan banyak orang, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Mungkin karena pertempuran sebelumnya, bahkan seorang penguasa kecil pun telah jatuh ke tangannya, belum lagi mereka. Saat ini, Immortal Stepping Tower masih dipantau. Feng Hao merenung sejenak sebelum pergi. Orang-orang ini pasti akan terus memantau Immortal Stepping Tower. Mungkin, ketika Moluotian menjadi jenderal ilahi, orang-orang ini akan menjadi bagian dari penyerangan di puncak Lingxiao. Namun, Feng Hao tidak menyadari bahwa setelah dia pergi, beberapa siluet tiba-tiba muncul di depan Immortal Stepping Tower. Salah satunya adalah penguasa tingkat menengah yang pernah bertarung dengan Namong Wu Shuang sebelumnya. Beberapa orang lainnya juga memiliki aura yang kuat. Haruskah aku mengikutinya? Salah satu ahli berkata dengan suara rendah. Melihat sosok Feng Hao yang pergi, dia cukup terkejut. Mereka belum pernah melihat Feng Hao sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak mengetahui identitas Feng Hao. Namun, sekarang Feng Hao telah bergegas keluar dari puncak Lingxiao, sesuatu pasti telah terjadi. Tidak dibutuhkan. Namun, pada saat ini, salah satu tetua, yang tampaknya adalah pemimpin, perlahan berkata, Moluo yang tertinggi di surga saat ini sedang mengasingkan diri dan hari dia keluar sudah dekat. Tidak perlu terlalu cemas. Sekarang, kita hanya perlu menjaga tempat ini secara diam-diam. Begitu penerus puncak Lingxiao keluar, kita akan menangkap mereka. Sedangkan yang lainnya, kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Yang lain bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Saat ini, menara melangkah abadi dikelilingi oleh mereka dan siapapun yang masuk atau keluar akan berada di bawah pengawasan mereka. Namun, mereka awalnya ingin menyerbu ke puncak Lingxiao dan menjatuhkan puncak Lingxiao dalam satu gerakan dengan bantuan mata-mata mereka. Namun, rencana mereka tidak dapat mengikuti perubahan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa puncak Lingxiao akan benar-benar menutup gerbangnya dan dengan cepat memadamkan perselisihan internal. Pada saat mereka tiba, mustahil bagi mereka untuk memasuki puncak Lingxiao. Selanjutnya, Heavenly Moluo juga telah mengirimkan perintah. Tampaknya ada kekuatan hegemonik lain yang membantu puncak Lingxiao. Mereka diberitahu untuk tidak bertindak gegabu untuk saat ini dan menunggu Moluo yang tertinggi di surgawi keluar dari pengasingan. Tidak apa-apa selama penerus puncak Lingxiao tidak lolos selama proses ini. Pemuda itu sangat aneh. Dari kekuatan mana dia berasal. Salah satu ahli berkata dengan suara yang menakutkan. Feng Hao masih sangat muda, namun dia memiliki kultivasi yang menakjubkan. Itu benar-benar sebuah anomali. Mereka khawatir kemunculan Feng Hao akan merusak rencana mereka. Tidak apa-apa. Selama Moluo yang tertinggi di surga keluar dari pengasingan, tidak ada yang perlu ditakutkan oleh orang-orang ini. Penatua itu terkekeh dan berkata, jika saya tidak salah, dia harus menjadi wali baru, patriark umat manusia, Feng Hao yang legendaris. Itu sebenarnya dia. Itu tidak mengejutkan sama sekali. Cek cek. Aku tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang dapat mematahkan kutukan yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan benar-benar muncul di benua seratus ras. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat antara dia dan Moluo yang tertinggi di surgawi ketika dia masih muda. Segera, setelah para ahli ini mengetahui identitas Feng Hao, mereka jelas cukup terkejut. Moluo yang tertinggi di surga telah memperoleh warisan tertinggi. Secara alami, semua orang akan pucat jika dibandingkan dengan dia. Feng Hao belaka tidak layak untuk disebutkan. Sudut mulut orang tua itu sedikit melengkung. Seolah-olah dia tidak menganggap serius Feng Hao sama sekali. Memang benar, selama Moluo yang tertinggi di surga berhasil keluar dari pengasingan, itu berarti dia telah memasuki alam lain, alam yang lebih tinggi yang melampaui alam penguasa. Pada saat itu, siapakah di dunia pengelai saat ini yang mampu menghentikan jejak Moluo yang tertinggi di surga? Itu benar, apakah racun jiwagu diberikan kepada orang yang tepat oleh Tuan Surgawi tertinggi Moluo? Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Racun jiwagu adalah bagian yang sangat penting dari rencana mereka. Dia tidak tahu apakah mata-mata yang bersembunyi di puncak Ling Xiao telah memberikan racun jiwagu kepada orang yang tepat. Menurut informasi dari mata-mata sebelum kematiannya, racun jiwagu diberikan kepada seseorang bernama Le Xin. Le Xin, kenapa bukan Le Huang atau Le Yu? Tetua itu agak tidak senang. Mereka sangat menyadari kemampuan racun jiwagu. Akan lebih baik lagi jika diberikan kepada Le Yu atau Le Huang. Tidak ada cukup waktu. Terlebih lagi, Le Yu dan Le Huang tidak berada di puncak Ling Xiao, jadi racun jiwagu ditanam di Le Xin. Seseorang menjelaskan. Lupakan saja, hal yang sama berlaku untuk Le Xin. Bagaimanapun, Tuan Surgawi Tertinggi Moluo hanya membutuhkan boneka. Identitasnya tidak terlalu penting. Bagaimanapun, nama belakangnya adalah Le. Orang tua itu mengelus janggut putihnya dan menunjukkan ekspresi percaya diri. Selama Moluo yang tertinggi di surga keluar dari pengasingan di masa depan, dia secara alami akan dapat mengendalikan Le Xin sebagai bonekanya. Pada saat itu, tidak ada yang akan bisa mengatakan apapun ketika dia diam-diam mengendalikan puncak Ling Xiao. 2956 Setelah meninggalkan menara penginjak abadi, Feng Hao kembali ke tempatnya datang. Dia ingin kembali ke benua seratus ras sesegera mungkin dan membawa King Meng Kecil kembali ke puncak langit yang melonjak. Jika fisik King Meng Kecil tidak dapat mengatasi racun jiwa gu, maka Feng Hao benar-benar tidak berdaya. Mustahil bagi malatian untuk mengatasi racun jiwa gu. Bahkan jika dia menemukan malatian, itu akan sia-sia. Oleh karena itu, Feng Hao hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat Feng Chen bergegas kembali ke benua seratus ras, banyak orang dari Akademi Elysium terkejut. Apakah dia menyelesaikan masalah antara dua kekuatan hegemonik dengan begitu cepat? Namun, Feng Hao tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia segera membawa King Meng Kecil dan Xiao Kiyu kembali ke dunia penglai. Hei, Hei, Feng Hao, kemana kamu akan membawa kami? Tidak bisakah kamu setidaknya memberitahu kami ada apa? Xiao Kiyu dan Xiao Hei langsung menjadi bingung, tapi saat mereka melihat ekspresi cemas Feng Hao, mereka juga sangat bingung. Pernahkah kamu mendengar tentang racun Jiwagu? Feng Hao menjelaskan sambil bergegas. Namun, mata Xiao Hei tiba-tiba menyipit saat mendengar kata racun Jiwagu. Dia berkata dengan heran, racun ini sebenarnya masih ada. Sepertinya kamu memahaminya dengan cukup baik. Feng Hao bersuka cita saat melihat ekspresi Xiao Hei. Jika itu masalahnya, bukankah ada cara untuk mengatasinya? Jika tubuh racun tertinggi mewakili segudang racun di dunia, maka racun Jiwagu ini adalah eksistensi yang melampaui segudang racun di dunia. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya telah membaca tentang betapa kuatnya Jiwagu ini racun berasal dari teks kuno. Awalnya saya mengira racun itu hilang, tetapi Anda memang menemukannya lagi. Xiao Hei berkata dengan suara yang dalam. Tubuh racun tertinggi King Meng kecil, adakah cara untuk menyembuhkan racun ini? Feng Hao memandang King Meng kecil dan bertanya dengan penuh harap. Xiao Hei segera terdiam. Pertanyaan ini juga sulit dia jawab. Lagi pula, dia belum pernah melakukan kontak dengan racun Jiwagu. Sebenarnya, badan racun tertinggi King Meng kecil telah mencapai kemacetan. Saya telah membantunya menemukan peluang untuk menerobos. Little Black perlahan berkata, namun, kesempatan ini setara dengan Little King Meng menemukan racun baru. Apa maksudmu? Feng Hao mengangkat alisnya sambil menatap Xiao Meng dan bertanya. Maksudku adalah jika King Meng kecil berhasil menyerap racun Jiwagu yang kamu hadapi, dia mungkin bisa mengandalkan kesempatan ini untuk membuat terobosan. Blacky menguap. Badan racun tertinggi adalah konstitusi yang sangat unik. Ini bisa dibilang merupakan racun yang paling kuat di dunia. Namun, saat ini dia telah mencapai hambatan. Jika dia ingin membuat terobosan, dia harus menghadapi racun lain. Blacky dengan malas berkata, tetapi kamu juga harus tahu bahwa karena ini adalah badan racun tertinggi, racun biasa tidak ada gunanya melawan King Meng kecil. Namun, racun Jiwagu ini berbeda. Ini adalah sesuatu yang telah hilang puluhan ribu tahun yang lalu. Jika King Meng kecil bisa memurnikan racun Gu ini, itu setara dengan berubah menjadi badan racun tertinggi yang sesungguhnya. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia berpikir keras dan bertanya, bukankah proses ini penuh dengan risiko? Tentu saja, tubuh racun tertinggi adalah tubuh yang telah ditinggalkan oleh dunia. Mengumpulkan semua racun di dunia dalam tubuh seseorang adalah semacam rasa sakit tersendiri. Untungnya, King Meng kecil telah mencapai alam guru ilahi, jadi dia bisa dengan bebas mengendalikan semua racun di tubuhnya. Blacky memutar bola matanya dan berkata, ada imbalan ketika ada risiko. Jika memang memungkinkan untuk menyerap racun jiwa Gu, maka King Meng kecil mungkin bisa mengandalkan kesempatan ini untuk menjadi penguasa. Berdaulat, Feng Hao juga kaget. Dia tidak pernah membayangkan bahwa badan racun tertinggi akan begitu menakutkan. Itu hanya racun Gu, tapi sebenarnya bisa memberikan kesempatan untuk menjadi penguasa. Menjadi penguasa, saya harus melahap racun Gu ini. Pada saat ini, mata King Meng kecil tiba-tiba melebar. Ketika dia mendengar bahwa itu benar-benar bisa memberinya kesempatan untuk menjadi penguasa, dia sangat bahagia. Seorang penguasa adalah eksistensi yang setara dengan puncak kekuatan bertarung di dunia ini. Jadilah baik, kamu harus melahapnya, tapi itu sangat berbahaya. Blacky juga menjelaskan, karena itu adalah racun Gu, kamu harus ekstra hati-hati. Kamu bahkan mungkin memindahkan racun Gu yang ada di tubuh orang lain ke tubuhmu sendiri. Pada saat itu, itu akan sangat menarik. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia juga merasa Blacky benar. Dari kelihatannya, King Meng kecil seharusnya bisa mengatasi racun jiwa Gu dengan cara ini. Namun, dia harus ekstra hati-hati selama prosesnya. Kalau tidak, akan merepotkan jika racun jiwa Gu memasuki tubuh King Meng kecil. Bagi King Meng kecil, yang disebut melahap adalah melahap racun parasit jiwa sepenuhnya. Bahkan parasit aslinya harus dibunuh seluruhnya sebelum dapat dimakan. Jika parasit tersebut masih hidup dan memasuki tubuh racun tertinggi King Meng kecil selama proses melahapnya, maka situasinya akan menjadi sangat buruk. Tidak hanya tidak mampu mengatasi racun jiwa Gu, itu juga akan tertarik ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melahap racun jiwa Gu. Dengan kata lain, jika King Meng kecil gagal melahapnya, racun jiwa Gu akan berpindah ke tubuhnya. Pada saat itu, itu setara dengan King Meng kecil yang menggantikan Lesin. Dia akan dikendalikan oleh racun jiwa Gu dan menjadi boneka surga Maluo. Namun, Feng Hao tidak ingin melihat ini terjadi. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan mengalami dilema. Di satu sisi adalah Lesin, dan di sisi lain adalah putrinya. Dia tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka berdua. Namun, karena kata-kata Blackie, proses melahapnya seharusnya tidak terlalu berbahaya bagi badan racun tertinggi King Meng kecil. Dia hanya perlu berhati-hati. Terlebih lagi, jika melahapnya berhasil, ini akan menjadi peluang luar biasa bagi King Meng kecil. Bayangkan saja, kemajuan dari alam master ilahi ke alam berdaulat adalah sesuatu yang dirindukan banyak orang. Bahkan jika ras manusia di benua seratus ras mematahkan belenggu garis keturunan dan menjadi penguasa, itu tidak berarti bahwa setiap orang dapat mencapai alam berdaulat. Itu hanya sebuah kemungkinan. Demikian pula, akan ada banyak sekali orang yang terjebak di dunia ini, tidak mampu membuat terobosan. Tetapi bagi King Meng kecil, jika dia bisa membuat terobosan pada usia ini, itu pasti akan menjadi masalah yang menggemparkan. Coba pikirkan, bahkan Feng Hao tidak memiliki kesempatan seperti itu ketika dia seusia Little King Meng. 2957 Dengan Feng Hao memimpin King Meng kecil, Hei kecil, dan QQ kecil, mereka meninggalkan benua seratus klan dan kembali ke dunia penglai. Namun, ketika mereka kembali ke Immortal Stepping Tower, mereka menemukan bahwa lingkungan mereka masih dipenuhi dengan pengawasan. Ini puncak Ling Xiao. QQ kecil mengalihkan pandangannya kesekeliling dengan heran dan menghela nafas. Mantan Tuan sebenarnya telah jatuh ke kondisi seperti itu. Sangat disesalkan. Situasinya bahkan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Feng Hao dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya kesekelilingnya. Segera, keheranan muncul di wajahnya. Masih ada aura penguasa. Meskipun sangat tidak jelas, hal itu tidak dapat disembunyikan darinya. Namun, Feng Hao juga menggelengkan kepalanya. Ini semua adalah pakar di bawah Moluotian. Tidak perlu menanyai mereka. Mereka pasti menjaga tempat ini. Karena itu, dia tidak berinisiatif untuk memperhatikan para ahli tersebut, dan mereka sepertinya tidak berniat mencari masalah dengannya. Kali ini, dia dengan mudah memasuki menara melangkah abadi, dan tidak ada yang menghentikannya. Apakah kita benar-benar akan membiarkan dia pergi dengan bebas? Setelah Feng Hao memasuki Immortal Stepping Tower, kelompok ahli mulai berdiskusi sekali lagi. Kali ini, ada tiga orang yang mengikuti di belakang Feng Hao. Asal-usul mereka tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu apakah hal itu akan mempengaruhi rencana mereka. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa selama orang-orang dari puncak Ling Xiao tidak keluar. Meski begitu, pemimpin sesepuh hanya tertawa kecil dan tidak mengindahkannya. Dari sudut pandangnya, lalu bagaimana jika Feng Hao menemukan pembantu? Bagaimana metode Moluotian bisa begitu mudah untuk diatasi? Feng Hao tidak menghentikan mereka dan langsung memasuki puncak Ling Xiao. Lebih dari dua hari telah berlalu, yang berarti tinggal kurang dari empat hari lagi. Dia sudah terburu-buru untuk mengatasi racun Gu di tubuh Lesin. Lehuang dan Leyu sangat gembira saat melihat kembalinya Feng Hao. Namun, mereka tercengang saat melihat King Meng kecil. Ini, Leyu mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia melemparkan pandangan bertanya-tanya ke arah Feng Hao. Halo, Paman, King Meng kecil menganggup patuh dan menyapa Leyu dan Lehuang. Wajah Leyu dan Lehuang dipenuhi garis-garis hitam. Sialan, Paman ini, apakah saya setua itu? Ini putriku, King Meng. Ketika Feng Hao melihat adegan ini, dia langsung tertawa dan berkata, jika dia tidak bisa menghilangkan racun jiwa di tubuh Lesin, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Baru sekarang Lehuang dan Leyu mengerti bahwa gadis kecil di depan mereka adalah putri Feng Hao. Dia adalah harapan terakhir Lesin. Ayo pergi, kita bisa menerimanya nanti, menyelamatkan orang lebih penting. Feng Hao juga berkata sambil tersenyum. Mereka tidak punya banyak waktu lagi, dan kata-kata sopan ini bisa menunggu sampai mereka menyelamatkan Lesin. Lehuang segera membawa Feng Hao dan yang lainnya ke tempat Lesin tidak sadarkan diri. Melihat Lesin, yang tertidur lelap, Feng Hao bertanya, apakah dia sudah bangun beberapa hari terakhir. Lehuang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Setelah kamu pergi, dia berada dalam kondisi ini. Namun, kondisi tubuhnya semakin buruk. Feng Hao menganggup ketika mendengar ini. Dia segera mengerti bahwa itu semua karena racun jiwa di tubuh Lesin. Kalian semua boleh pergi dulu. Serahkan tempat ini pada King Mengkecil. Setelah itu, Lehuang dan yang lainnya pergi. Meskipun mereka cemas, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat diganggu dalam proses menyelamatkan Lesin. Oleh karena itu, mereka berjaga di samping. King Meng, ada racun jiwa di tubuhnya. Coba dan lihat apakah kamu bisa memurnikan dan melahapnya. Feng Hao menunjuk Lesin yang tidak sadarkan diri dan berkata dengan lembut. King Meng memiliki tubuh racun tertinggi, jadi seharusnya lebih aman baginya untuk menghadapi racun jiwa. King Meng menganggupkan kepalanya. Segera, dia berjalan ke sisi Lesin dan dengan lembut meletakkan tangannya di dantian Lesin. Segera, King Meng merasakan gelombang dingin sedingin es menyapu seluruh tubuhnya. Sangat dingin. King Meng tidak bisa namun tak lama kemudian, kilau ilah hijau berkilau perlahan menyelimuti tangannya dan menutupi dantiannya. Seiring dengan perubahan ini, Lesin yang masih pingsan kembali bereaksi. Dia tiba-tiba membuka matanya, yang berkedip dengan ekspresi sedingin es. Saat melihat ini, Feng Hao secara alami memahami bahwa malah Heaven sekali lagi mengambil kendali atas Lesin. King Meng, abaikan dia dan lanjutkan menyempurnakan racun jiwa. Feng Hao dengan lembut berteriak. Dia segera mengingatkan King Meng agar tidak terganggu. Jika dia sedikit ceroboh dan membiarkan racun jiwa memasuki tubuh King Meng, itu tidak ada gunanya. King Meng mengangguk. Segera setelah itu, dia memasuki kondisi halus dengan seluruh perhatiannya. Cahaya ilahi hijau giok menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti patung batu giok yang sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi di dunia luar. Namun, tubuh Lesin bereaksi saat ini. Cahaya ilahi hijau tiba-tiba memasuki tubuhnya dari dantiannya. Detik berikutnya, permukaan tubuh Lesin dipenuhi gelombang udara dingin berwarna putih berkabut. Udara dingin sepertinya menahan kekuatan di dalam tubuh King Meng. Pada saat itu, Lesin berbicara lagi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak melihat? Apakah kamu pikir kamu dapat menghilangkan racun jiwaku dengan kekuatanmu? Feng Hao mengabaikan Lesin, yang dikendalikan oleh Malah Heavens. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada King Meng. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia akan segera menghentikannya dengan paksa. Eh, ini sebenarnya adalah badan racun tertinggi. Haha, kamu terlalu naif. Apakah menurut Anda mudah untuk menghilangkan racun jiwa saya? Segera, Malah Heavens sepertinya merasakan kelainan pada tubuh King Meng. Dia langsung tertawa liar. Dia agak terkejut karena kelompok Feng Hao punya rencana seperti itu. Namun, orang tidak boleh berpikir bahwa badan racun tertinggi dapat menangani racun jiwa. Itu terlalu naif. Namun, pancaran cahaya ilahi hijau berkilau di tubuh King Meng menjadi sangat kuat beberapa saat kemudian. Seluruh ruangan dipenuhi dengan pancaran cahaya ilahi hijau berkilau. Little Black tanpa sadar tersenyum kegirangan saat melihat adegan ini, dia memang menyempurnakannya. Segera, seseorang dapat melihat jejak energi putih berkabut menghilang dalam pancaran cahaya ilahi hijau yang berkilau. Namun, kerutan di wajah Feng Hao sepertinya sudah berkurang. Ini karena dia bisa merasakan aura dingin di dalam tubuh King Meng sepertinya telah melemah. 2958 Saat ini, situasinya memang sedang berubah menjadi lebih baik. Aura S berwarna putih keperakan yang menyebar dari tubuh lesin di ekstraksi dari racun gu. Namun, selama proses ini, tubuh King Meng juga sedikit gemetar. Setelah kekuatan racun jiwagu memasuki tubuhnya, dia merasakan rasa dingin yang menusuk tulang. Energi di dalam tubuhnya dengan cepat beredar dalam upaya untuk secara paksa memurnikan dinginnya es. Pada saat ini, Feng Hao juga menonton dari samping dengan alisnya terjalin erat. Menghadapi adegan tersebut, ia tak mampu memberikan pertolongan apapun dan hanya bisa berdoa agar kedua belah pihak baik-baik saja. Situasi ini berlanjut beberapa saat sebelum aura dingin yang menyebar dari tubuh lesin semakin kuat. Bahkan, ia mengembun menjadi gelombang es putih. Suhu di sekitar menjadi lebih mengerikan. Pada saat ini, lesin mengungkapkan ekspresi sedih seolah-olah dia menderita semacam penyiksaan. Matanya tiba-tiba terbuka sekali lagi dan rasa dingin yang menusup tulang muncul di matanya. Dia mengeluarkan raungan yang dalam dan geram seperti binatang buas. Dia ingin melepaskan diri dari kutukan pengikat jiwa yang telah dibuat Feng Hao sebelumnya. Oleh karena itu, racun gu yang menyebar dari tubuh lesin semakin kuat. King Meng mendengus dingin. Matanya terkatup rapat, tapi dia menunjukkan ekspresi bermasalah. Sepertinya dia menghadapi masalah pelik. Tidak bagus. Kekuatan racun gu terlalu kuat. Ia mencoba melahap King Meng dengan paksa. Namun, Blacky tentu saja sudah mengetahuinya. Ekspresi serius muncul di matanya. Segera setelah itu, ia berjalan di belakang King Meng kecil dan meletakkan tangannya di punggung King Meng kecil sebelum perlahan-lahan mentransfer energinya padanya. Feng Hao, pikirkan cara untuk menekan racun gu. Kalau tidak, dengan kekuatan King Meng saat ini, aku khawatir dia tidak akan bisa mempertahankannya lama-lama. Segera, Feng Hao juga mengambil langkah maju. Tangannya terus berubah dan membentuk segel. Sambil menangis pelan, dia menekankan tangannya di tengah alis lesin. Namun, kabut seperti es keluar dari tubuh lesin saat ini. Itu mengembun menjadi kristal dan memblokir segel tangan Feng Hao. Tampaknya tidak membiarkan tangan Feng Hao mendarat di tengah alisnya. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan trik ini lagi. Lesin mengeluarkan suara rendah dan dalam saat ini. Jelas, Mol Wotian juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mencoba menggunakan kekuatan racun gu untuk melahap King Meng kecil secara langsung. Dengan cara ini, racun gu spiritual akan memasuki tubuh King Meng. Faktanya, Feng Hao bahkan merasa bahwa keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Kamu masih ingin menolak? Feng Hao meraung dengan marah. Rasa dingin dari telapak tangannya membuat darah yang mengalir di tubuhnya terasa seperti membeku. Ini adalah kekuatan parasit jiwa. Itu terlalu kuat, tidak heran bahkan Lesin pun menyukainya. Meskipun Lesin tidak berada di alam master ilahi, dia masih merupakan ahli alam kaisar puncak. Namun, tubuhnya telah sepenuhnya terkorosi oleh Sol Parasite. Sekarang, dia akan menjadi boneka Malah Heaven, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Harus dikatakan bahwa kekuatan Sol Parasite memang sangat kuat. Pada saat ini, bahkan hati Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan setelah bersentuhan dengan kekuatan parasit jiwa. Jika kekuatan ini memasuki tubuhnya tanpa dia sadari, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Jangan terlalu senang terlalu dini. Trikmu ini tidak akan mampu mengatasi parasit jiwaku. Lesin tertawa galak, wajah aslinya yang manis tampak sangat menyeramkan saat ini. Setelah suaranya terdengar, energi yang kuat tiba-tiba melonjak dari dantiannya. Terlebih lagi, itu sangat menusuk tulang. Kabut yang lebih tebal dan aura es putih terus berkumpul dan muncul di depan Feng Hao. Feng Hao tanpa sadar mundur selangkah saat melihat adegan ini. Ia juga cukup kaget dan tidak tahu apa yang akan dilakukan malah heaven selanjutnya. Itulah kekuatan parasit jiwa. Jika kita menundanya, King Meng akan lebih mudah melahap parasit jiwa. Pada saat ini, Little Black juga menyadari bahwa kekuatan ini adalah milik parasit jiwa di dalam parasit jiwa. Saat ini, King Meng sedang melahap dan menyempurnakan kekuatan parasit jiwa. Karena perlawanan Sol Parasite sebelumnya, King Meng tampaknya mengalami kesulitan. Namun, jika parasit jiwa ini masih harus membagi sebagian kekuatannya untuk menghadapi Feng Hao, niscaya akan lebih mudah bagi King Meng kecil. Faktanya, kekuatan Sol Parasite di tubuhnya akan terserap seluruhnya tanpa dia sadari. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk menangani apa yang disebut parasit jiwa ini. Saya mengerti, serahkan pada saya. Feng Hao menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Matanya tertuju pada gugusan kabut putih yang muncul di depannya. Segera setelah itu, kumpulan energi kabut putih ini berubah menjadi seukuran kepala manusia dan dengan cepat berkumpul menjadi kalajengking. Sepasang mata merah menatap Feng Hao dengan penuh perhatian, seolah sedang menatap mangsanya. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam ketika dia melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, dia terus-menerus membentuk banyak segel dengan tangannya dan membentuk formasi di sekelilingnya. Sebuah formasi yang mengisolasi segalanya. Ini adalah kekuatan parasit jiwa. Secara alami, itu harus ditekan sepenuhnya dan tidak boleh dikembalikan ketubuh lesin. Setelah kalajengking terbentuk, tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh. Tiba-tiba, itu berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat menyerbu ke arah Feng Hao. Melihat adegan ini, Feng Hao mencibir tanpa henti. Dia tiba-tiba mengendurkan tangannya, dan dengan pikiran di dalam hatinya, tinjunya tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya ilahi sembilan warna. Terlebih lagi, ia mengeluarkan suhu yang mengejutkan, dan disertai dengan semburan energi destruktif. Ini adalah kekuatan parasit jiwa. Feng Hao tentu saja tidak akan menghadapinya secara langsung. Kalau tidak, entahlah jika parasit itu akan langsung masuk ke tubuhnya. Pada saat itu, akan sangat merepotkan. Cahaya ilahi sembilan warna di tangan Feng Hao bagaikan bola api ilahi. Itu terus-menerus dilambaikan dan meninggalkan jejak di udara. Jelas sekali bahwa cahaya ilahi sembilan warna memiliki efek yang besar pada kalajengking. Paling tidak, ia tidak berani mendekati Feng Hao. Tampaknya sedikit takut dengan kekuatan di tubuh Feng Hao. Namun, lingkungan sekitar telah diisolasi oleh formasi Feng Hao. Kala jengking ini mungkin tidak akan bisa kembali ke tubuh Lesin. Karena kamu sudah keluar, maka tinggallah. Feng Hao meraung dengan marah. Dia mengepalkan kelima jarinya dan tiba-tiba melayangkan pukulan. Cahaya ilahi sembilan warna melilit tangan Feng Hao dan dengan kejam meninju. Itu bertabrakan dengan tubuh Kala jengking. Segera, ledakan keras terdengar. 2.959 Segera, kekuatan serangga itu ditekan oleh Feng Hao. Kala jengking ini terbentuk dari kekuatan di dalam tubuh Lesin. Karena Feng Hao telah mengisolasi lingkungan sekitar sebelumnya, ia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi serangan Feng Hao. Setelah pukulan itu, lingkungan sekitar menjadi tenang sepenuhnya. Bahkan, ada gelombang aura es putih berkabut yang tertinggal di udara. Namun, Feng Hao telah menghilangkan batasan tersebut dan kekuatannya tidak mempengaruhinya sama sekali. Bagus sekali, kekuatan serangga itu telah melemah dan aku bisa merasakannya. Xiao Hei berbicara dengan penuh kegembiraan. Semakin lemah kekuatan serangga tersebut, semakin baik. Karena Feng Hao telah menekan sebagian kekuatan serangga, pemurnian King Meng kecil akan jauh lebih mudah. Paling tidak, tidak akan ada bahaya apapun. Namun, Le Xin masih menatap Feng Hao dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, saya telah meremehkan Anda. Karena itu masalahnya, Anda bisa melupakan menyelamatkan orang ini. Murid Feng Hao menyusut dan ekspresinya berubah drastis. Dia meraung marah, Mo Luotian, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang aku coba lakukan? Kamu telah merusak rencanaku. Karena itu yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kamu dapat bermimpi jika kamu ingin menyelamatkannya. Le Xin tertawa sedih setelah dikendalikan oleh kekuatan Mo Luotian. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Pada saat ini, kekuatan yang disalurkan dari tubuhnya menjadi lebih kuat. Sial, sial, kekuatan serangga itu sepertinya sudah tidak terkendali. Xiao Hei tiba-tiba membuka matanya dan berkata, karena dialah yang telah menuangkan kekuatannya ke King Meng, dia dapat dengan mudah mengetahui apa yang terjadi di tubuh Le Xin. Ekspresi Feng Hao menjadi lebih serius ketika dia mendengar ini. Dia bertanya, apakah ada cara? Jika aku tidak salah menebak, serangga berbisa dari racun jiwa Gu akan benar-benar melepaskan diri dari tubuhnya dan melahap kekuatan spiritual Le Xin yang terakhir. Pada saat itu, secara alami tidak akan ada cara untuk menyelamatkannya. Feng Hao berhenti sejenak dan berkata, jadi maksudmu aku harus membunuh serangga beracun dari racun jiwa Gu ini. Yang perlu kamu lakukan adalah mencegah cacing berbisa itu muncul dan melahap energi spiritual Le Xin yang terakhir. Selama King Meng diberi waktu lebih lama, dia akan bisa menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk mengendalikan cacing berbisa itu. Xiao Hei berbicara dengan suara yang dalam. Setelah penyempurnaan ini, King Meng secara bertahap mendapatkan kendali atas kekuatan racun parasit spiritual. Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk mengendalikannya sepenuhnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah racun parasit spiritual belum menghancurkan sisa energi spiritual Le Xin. Jika tidak, itu sama saja dengan menyanyiakan semua upaya mereka sebelumnya. Saya mengerti. Segera, Feng Hao menganggukkan kepalanya dan mengambil kesempatan untuk melemparkan kutukan pengikat jiwa lainnya ke tubuh Le Xin. Kemudian, dia menunggu serangga berbisa itu muncul. Kali ini, dia tidak bisa gegabuh. Serangga berbisa adalah inti dari racun parasit spiritual. Apalagi serangga berbisa itu ada hubungannya dengan surga mala. Oleh karena itu, mudah bagi Feng Hao untuk membayangkan bahwa dia tidak sedang berhadapan dengan serangga berbisa biasa. Faktanya, serangga berbisa itu bahkan memiliki sebagian dari kekuatan surga mala. Jika demikian, serangga berbisa itu bukanlah serangga biasa. Sesaat kemudian, tubuh Le Xin terus merontak tanpa sadar. Ekspresi menyakitkan terlihat di wajahnya, tapi dia juga telah kembali normal saat ini. Malah Heaven tidak terus mengendalikan Le Xin. Namun, yang lebih buruknya adalah kekuatan yang menyebar dari tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Segera setelah itu, tenggorokan Le Xin sedikit menggeliat, seolah ada sesuatu yang sulit keluar. Sesaat kemudian, dia tanpa sadar meludah, dan cahaya putih berkabut tiba-tiba keluar dari mulutnya. Tak lama setelah itu, lingkungan sekitar sepertinya memasuki tempat yang sangat dingin. Suhu tiba-tiba turun, tetapi pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan erat menggenggam cahaya putih berkabut. Ini adalah serangga berbisa dari racun parasit spiritual. Saat benda itu masuk ke tangannya, dia merasakan dingin yang menusup tulang. Segera, seluruh lengan Feng Hao ditutupi lapisan es putih. Namun, ekspresi Feng Hao berubah drastis saat ini. Dia bisa merasakan bahwa bola cahaya ilahi ini sebenarnya mencoba memasuki tubuhnya. Cek-cek, kamu terlalu naif. Dengan cara ini, aku bisa menyerang tubuhmu. Cahaya energi putih berkabut memancarkan suara Malah Heaven. Mata Feng Hao sedikit menyipit. Dia dapat dengan jelas mengetahui bahwa ini adalah serangga berdasarkan sensasi yang dia rasakan. Namun, serangga tersebut sedang mencoba memasuki tubuhnya. Dengan kata lain, itu adalah racun parasit spiritual. Malah Heaven sebenarnya licik ini. Baik Little Black dan Feng Hao berpikir bahwa Malah Heaven ingin menghancurkan Lesin. Namun, mereka tidak menyangka Malah Heaven akan mengincar Feng Hao karena ini. Rencanamu cukup bagus. Sayangnya, kamu terlalu naif jika mengira bisa menanam racun parasit spiritual ini di tubuhku. Feng Hao juga tersenyum dingin. Meskipun kedua lengannya ditutupi oleh embun beku putih saat ini, dan rasa kebas bahkan muncul di sana, kekuatan di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat. Dia secara langsung menolak invasi racun Gus spiritual. Feng Hao, tunggu sebentar. King Meng masih membutuhkan sedikit waktu lagi. Jangan biarkan racun parasit spiritual memasuki tubuhmu. Jika tidak, semua upaya kita akan sia-sia. Suara cemas dan dingin Little Black dikirim ke telinga Feng Hao. Segera, dia mengingatkan. Saat ini, penyempurnaan King Meng sudah memasuki tahap kritis. Selama dia diberi lebih banyak waktu, dia akan dapat menemukan cara untuk sepenuhnya mengendalikan racun parasit spiritual ini. Pada saat itu, racun parasit spiritual ini akan menjadi milik Little King Meng. Terlepas dari seberapa kuat malah Heaven, dia pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia dengan erat menggenggam kumpulan energi putih berkabut di tangannya. Dia perlahan menutup kedua matanya. Energi asal di dalam tubuhnya secara otomatis mulai bersirkulasi, menahan serangan racun Gus spiritual ini. Kekuatan Solbet tiba-tiba meletus dari dalam dantiannya. Cahaya ilahi biru yang tenang dengan cepat melonjak ke lengan Feng Hao. Retakan. Suara samar terdengar. Tiba-tiba, Feng Hao menemukan bahwa embun beku putih yang menutupi lengannya perlahan-lahan menghilang. Ini. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menyadari pemandangan ini. Dia juga menemukan bahwa ini sepertinya ada hubungannya dengan kekuatan spiritual. Mungkinkah kekuatan manik jiwa telah menahan kekuatan racun parasit spiritual? Namun, itu tidak benar. Mengapa hal ini tidak terjadi sebelumnya? 2960. Setelah mendengar suara jengkel Moluotian, Feng Hao menyadari. Kemungkinan besar kekuatan Sol Bet mampu menekan racun gu spiritual ini. Namun, dia tidak menggunakan kekuatan Sol Bet sebelumnya. Segera, Moluotian ingin menggunakan racun jiwa gu di tubuhnya. Namun, kekuatan Sol Bet secara otomatis muncul untuk melindungi tubuhnya. Saat itulah Feng Hao menyadari bahwa kekuatan manik jiwa cukup efektif melawan racun jiwa gu. Menghirup udara dalam-dalam, Feng Hao segera merasakan gelombang kehangatan ditransmisikan dari lengannya. Kekuatan manik jiwa dengan cepat menetralisir ancaman racun gu spiritual ini. Segera, dia menyadari. Dengan adanya Sol Bet, dia tidak perlu khawatir bahwa racun gu spiritual ini akan menimbulkan ancaman baginya. Segera menyadari hal ini, Feng Hao juga sedikit mengangkat kepalanya. Dia melihat kumpulan energi sedingin es seputih kabut di tangannya dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Kalau begitu, tidak ada hal lain yang perlu dia takuti. Feng Hao mengedarkan kekuatan Sol Bet dengan sekuat tenaga. Segera, gelombang cahaya ilahi biru yang tenang terpancar dari lengan Feng Hao. Namun, pada saat ini, energi es putih berkabut memancarkan emosi ketakutan. Ia terus berjuang, seolah ingin kembali ke tubuh Lesin. Kamu masih ingin kembali? Feng Hao tertawa dengan cara yang menyeramkan. Tidak mudah baginya untuk menangkapnya, namun sebenarnya ia ingin mengembalikannya. Bagaimana mungkin? Feng Hao, hancurkan rasa ilahi di dalam racun gu ini. King Meng tidak memerlukan rasa ilahi itu. Saat ini, Little Black perlahan membuka mulutnya dan berkata, Dipahami. Little Black tidak perlu mengingatkannya tentang hal ini. Feng Hao secara alami memahami hal ini. Segera, Feng Hao dengan paksa mengedarkan kekuatan manik jiwa, mengubahnya menjadi kumpulan energi menakjubkan yang sepenuhnya melilit racun gu spiritual ini. Setelah kekuatan manik jiwa sepenuhnya diedarkan, gelombang tangisan menyedihkan terpancar dari dalam racun gu spiritual ini. Semua suara ini dikeluarkan dari Moluotian. Rasa ilahi yang dia lekatkan pada racun gu ini saat ini sedang dihancurkan secara paksa oleh Feng Hao. Lain kali aku melihatmu, ini adalah waktu untuk mengambil nyawa anjingmu. Feng Hao melihat gugus energi putih berkabut di tangannya dan berbicara dengan suara seram. Tiba-tiba, dia mengepalkannya rat-rat. Segera setelah itu, tangisan menyedihkan itu hilang sama sekali. Indra surgawi ilahi yang melekat padanya telah dihancurkan sepenuhnya olehnya. Bagaimanapun, itu hanya sebagian dari rasa ilahi miliknya. Meskipun mungkin sangat merepotkan bagi orang lain, itu bukanlah masalah besar bagi Feng Hao. Dia telah menghilangkan ancaman racun serangga spiritual tanpa usaha apapun. Ini tentu saja berkat manik spiritual di tubuh Feng Hao. Jika bukan karena kekuatan manik spiritual, mungkin Feng Hao masih mengalami sakit kepala saat ini. Racun jiwa gu ini menyerang tubuhnya. Pada saat ini, di dalam gua gelap yang berada di dunia penglai, tiba-tiba terdengar suara batuk yang jelas. Segera, obor di sekitarnya menyala secara otomatis. Terlihat ada sosok berjubah hitam di gua ini. Kamu sebenarnya memiliki manik spiritual. Suara seram tiba-tiba bergema di gua ini. Namun, ketika sosok berjubah hitam ini perlahan mengangkat kepalanya, wajah menakutkan terungkap. Matanya dalam dan seluruh tubuhnya sama ganasnya dengan iblis. Manik spiritual. Dia mempunyai manik spiritual. Aku harus merebutnya. Namun, pada saat ini, dia mengeluarkan gelombang raungan rendah dan dalam. Kedengarannya seperti lolongan hantu ganas, menyebabkan hati seseorang dipenuhi ketakutan. Dia adalah Moluo Tian. Feng Hao secara alami tidak menyadari di mana Moluo Tian berada saat ini. Namun, sepertinya dia sudah menyelesaikan krisis tersebut. Terlepas dari seberapa kuat Moluo Tian ini, dia secara alami tidak lagi menimbulkan ancaman bagi Le Singo. Lin Dong memandangi gugus energi putih berkabut sedingin es di tangannya. Meski masih dingin, namun tidak lagi menimbulkan rasa seram. Ini karena serangga beracun di dalamnya telah dihancurkan bersama dengan Divine Sense Moluo Tian. Baiklah, bagus sekali King Meng sudah menguasai racun Gu ini. Namun, Xiao Hei perlahan membuka matanya saat ini, memperlihatkan ekspresi kegembiraan yang liar. Itu karena ini berarti badan racun tertinggi King Meng telah mencapai terobosan. Setelah itu, King Meng akan memiliki kesempatan untuk maju ke tahap soverein. Apa lagi yang lebih menarik daripada ini? Setelah suara Xiao Hei memudar, Feng Hao melepaskan tangannya. Kelompok energi putih berkabut, yang dia pegang erat-erat, secara otomatis terbang ke tubuh King Meng dan langsung menyatu ke perutnya. Apakah ini akan baik-baik saja? Saat melihat tindakan King Meng, Feng Hao cukup khawatir. Bagaimanapun, ini adalah racun Gu spiritual dan ini bukanlah hal biasa. Tenang, itu tidak akan terjadi. Xiao Hei mengungkapkan ekspresi percaya diri sambil berkata, saat racun Gu spiritual ini memasuki tubuh King Meng, ia akan menggunakan tubuh racun tertinggi King Meng sebagai medianya. Pada saat itu, dia akan mampu memelihara serangga Gu spiritualnya sendiri. Ketika saatnya tiba, King Meng akan bisa naik ke tahap berdaulat. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Dengan badan racun tertinggi, begitu dia menjadi penguasa, kekuatannya akan menjadi lebih menakjubkan. Feng Hao menganggupkan kepalanya. King Meng kecil terus menyelesaikan langkah terakhir. Dengan demikian, pandangan Feng Hao tertuju pada Le Xin. Pada saat ini, meskipun kulit Le Xin masih sangat pucat, tidak ada lagi aura dingin yang keluar dari tubuhnya. Masalah di tubuhnya akhirnya teratasi. Feng Hao tidak bisa menahan nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, kapan Le Xin akan bangun. Xiao Hei ragu sejenak, sebelum dia menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakannya. Ya, apakah ada masalah lain? Feng Hao tidak bisa menahan alisnya. Racun gu spiritual di tubuhnya telah teratasi, jadi mengapa Le Xin tidak bisa bangun? Seperti ini, racun gu spiritual telah melahap sebagian besar jiwanya. Secara logika, dia seharusnya bisa bangkit, tapi dia mungkin kehilangan sebagian ingatannya. Xiao Hei menjawab setelah ragu sejenak. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu mungkin. Sepertinya racun gu spiritual mempunyai efek seperti itu. Karena racun gu spiritual sudah ada sejak lama, semakin banyak ingatannya yang hilang. Racun gu spiritual telah ada di tubuhnya sejak lama, jadi dia mungkin telah melupakan sebagian ingatannya ketika dia bangun. Sebagai berapa besarnya, itu tergantung pada kehendak langit. Tidak ada yang bisa memastikannya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.